Intro Makin terkenal dan memiliki karir yang cemerlang, bahkan kini hidupnya bisa dibilang penuh dengan berkecukupan. Nyatanya bukanlah menjadi salah satu titik puncak kebahagiaan bagi aktor Denis Sumargo. Sebagaimana dirinya mengisahkan titik baliknya yang pernah merasakan masa kelam yang amat pahit. Sempat alami krisis ekonomi hingga jatuh terpuruk akibat kasus yang pernah menerpanya. Pengalaman buruk tersebut itu pun kian dituai oleh Denis Sumargo sebagai titik kebangkitannya atas apa yang telah dicapainya saat ini. Namun dibalik kesuksesan yang saat ini telah diraih, sosok ibunda tercintalah yang kini jadi prioritas utamanya. Terlebih mengingat usaha ibundanya yang dulu rela banting tulang sampai harus menitipkannya ke panti asuhan. Lantas, seperti apakah curhat Denis Sumargo tentang perjalanan masa sulitnya itu? Dan benarkah menjaga kebahagiaan masa tua ibunya kini adalah cita-cita yang sedang dijalankan seorang Denis Sumargo? Nemenin mamaku? Oh iya itu, pasti nomor satu mimpiku. Orang pengen punya perusahaan besar, saya cuma pengen nemenin mama saya di masa tuanya. Karena uang dan rumah serta bangunan tidak bikin saya bahagia. Tapi nemenin mama saya di masa tuanya bikin saya bahagia. Enggak, bang gue sama gue jauh, jarang ngobrol. Tapi deket di hati. Jadi aku enggak pernah ngobrol-ngobrol sama mama nanti gini juga. Cuman aku tuh bukan tipikal orang yang suka ngomong, oh nanti aku akan beginikan mama. Saya suka memperbuat aja. Atau belum tentu juga saat itu saya masih komit dengan ngomongan saya kan belum untung. Jadi kan jalanin aja. Dan kalau semua harta di dunia ini bisa menggantikan itu, di mana menggantikannya? Saya mati juga, bawa tuh harta. Kalau ditanya, apakah ini sebuah pencitraan yang saya bangun? Ya ini pencitraan yang saya bangun. Karena pencitraan yang saya bangun ini dari hati saya memang begini gitu. Orang, saya juga sering tanya damen di diri saya. Dan lu kalau nanti tua, lu kepengen apa gitu? Nah dijawabannya. Orang berbondong-bondong pengen punya ini, punya itu. Saya tuh nanya sama diri saya. Dan lu gak mau. Saya pernah punya uang banyak usia 24. Bermilyar-milyar habis di dunia. Saya pernah punya banyak uang lagi, habis itu bangkrut lagi. Karena saya tidak bisa memanage keuangan saya. Saya pernah jatuh terpuruk sampai akhirnya saya sulit untuk bayar-bayar kos juga. Susah. Gara-gara saya kena kasus dulu. Saya pernah dibilang, mau kondu ya, mau nikah sama orang yang statusnya kaya. Saya pernah dikina sampai gak punya harga diri lagi. Depan rumah saya, mama saya. Terus, kalau dengan background seperti itu, ya saya mau apa? Ya saya ingin menemani mama saya. Karena di masa tuanya dia, saya bisa ada di situ, gak ngobrol juga. Menurut saya dia udah bahagia. Terlepas dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan lika-liku, ternyata dibalik itu semua sebuah tujuan untuk memiliki keturunan, nampaknya masih terus dinantikan oleh Denny Sumargo dan sang istri Olivia Allan. Ya, sejak membina rumah tangga hampir 2 tahun lamanya, tercatat Olivia Allan sempat alami 2 kali keguguran, hingga membuat dirinya dan sang suami sampai saat ini masih belum juga dikaruniai buah hati. Tak patah semangat dalam menghadapi ujian itu, Denny dan Olivia pun dikabarkan tengah menjalani program kehamilan, sebagai bentuk usaha dari keduanya untuk memiliki keturunan. Lantas, seperti apakah cara Denny Sumargo menyikapi adanya kenyataan tersebut, dan makna seperti apakah yang didapatkan oleh Denny Sumargo di penghujung tahun 2022? Ya, yang belum tercapai ya, pasti kan mengusahakan punya keturunan dengan banyak proses, yang mana sebenarnya bebannya lebih ke istri, kalau aku lebih ke support, karena aku kan tidak mengandung ya. Jadi support mental, support energi, support kehadiran ya, supaya istri juga enak gitu. Sisanya, aku menunggu saat-saat di mana mamaku butuh aku sebagai orang yang mendampingi masa tuanya itu aja. Karena aku selalu bilang di dalam doaku, apapun yang terjadi dengan saya di masa depan, mau saya sekaya apapun atau sekurang apapun, semoga Tuhan inginkan saya dampingi mama saya di masa tuanya itu aja. Itu kebahagiaan buat saya, mimpi itu. Program berjalan, hasil yang tidak tahu. Hasil ya, pemirsa Anda kan tahu sendiri yang punya masalah, pengen punya keturunan, yang gimana susahnya. Tapi kan gue tidak menyikapinya dengan negatif, gue berpikir seopositif. Kalau kegagalan itu terjadi, Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik. Dan apapun itu manusia tidak bisa melawan itu. Ada lah, pasti ada down-down. Ada down-down. Cuman karena istri saya ini bagus, hebat, dia melewatinya dengan mulus. Saya bangga lihat dia melewati proses dia keguguran dan gagal. Karena menurut saya, ini patut dicontoh wanita lain. Sama sih. Aku sama dengan yang sebelum. Aku kan yang sebelum itu kan, ya kita jaga ya. Sama. Nggak ada yang terlalu dilebih-lebihkan. Karena menurut aku, mau digimanain juga. Tetap kalau namanya anak itu, rejeki, pemberian. Aku menurut aku, kalau kita percaya sama Tuhan, yaudah, jalanin. Yang baik. Seperti apa yaudah, jangan ditauh lebih-lebihkan. Tauh lebih-lebihkan nggak bagus nanti. Nanti lu punya anak ya. Anak lu terlalu sayang nanti. Akhirnya dia terlalu manja. Nggak bagus, aku nggak mau. Aku pengen Tuhan memberikan yang terbaik dengan cara aku menjalaninya. Nggak berlebihan aja. Aku memaknainya sebagai tahun yang aku berproses belajar banyak, terutama hal-hal baru. Di tahun 2022 ini, aku banyak sekali dapat hal-hal baru juga gitu. Dapat penghargaan yang aku belum pernah dapat. Aku mengalami proses di mana aku sekarang jadi konten kreator juga dan diterima. Itu buat aku satu pengalaman yang belum pernah aku rasain sih. Terus mengalami masa-masa sulit dengan keguguran istri, keguguran dua kali. Di mana aku harus belajar untuk melewati kondisi itu. Seperti apa aku harus bersikap sebagai suami. Terus dengerin curhatan temen yang bermasalah ya. Sering sekali sekarang terjadi ya. Dan itu akan jadi suatu hal yang baru juga. Dan yang terakhir sih sebenarnya aku banyak sekali sekarang mencoba hal-hal baru. Yang biasanya aku nggak berani untuk ngambil kerjaan host atau bersketcha. Sekarang sedikit-sedikit aku udah coba. Walaupun aku takut gitu loh. Takut sampai orang nggak suka gitu. Nah itulah hal-hal yang baru sih banyak kan. Nah aku nggak ngeliat itu sebagai suatu hal yang... Beban ya. Bukan beban aku ngeliatnya. Karena hidup itu pasti ada masalah. 2022, 2001, 2023 pasti ada aja masalahnya. Cuman aku lebih ngeliat apa yang terjadi dengan diri aku dengan masalah di 2022 jauh lebih baik ya. Terima kasih.